Halo teman-teman, so ya di video kali ini ada banyak banget yang minta bang cara leveling GPO dong bang, ini levelingnya kemana bang so ya di video kali ini gue akan kasih guide lagi gila nih udah lama banget semenjak gue bikin guide leveling ya terakhir gue buat guide leveling untuk blocksuit udah lama pake banget yang bahkan videonya sekarang udah banyak buat copyright dan ya udah unwatchable banget sih udah gak bisa ditonton ya itu sebenernya tapi ya daripada gue hide gitu kan sayang juga viewnya tapi ya nanti tenang aja teman-teman ntar yang untuk blocksuit gue akan bikin lagi sih tapi ya maybe nanti, maybe nanti ya kita liat aja nanti lah ya di video kali ini kita akan leveling guide leveling guide singkat aja teman-teman singkat padat jelas gak usah panjang-panjang dari level 0 sampai kalian 325 max ya ini udah max, ini untuk update ke 3 kalau gak salah ya man ya 3,5 3 ya update 3 lah ya, 3,5 lah update 3,5 so ya untuk awal-awal kita bagi jadi 3 part ya teman-teman ya pertama yang emang kalian harus, harus ikutin disitu lalu yang kedua kalian bisa bebas itu bebas itu dalam artian fleksibel kalian bisa kemana aja sebenernya dan yang terakhir itu cara AFK oh gak sebenernya ada satu lagi cara Sibis ada juga cara Sibis jadi ada 4 cara nih teman-teman ya kita langsung aja teman-teman ya dari level 0 ya ini udah mutlak kalian harus kalian harus leveling disini ya level 0 sampai 15 kalau gak salah iya gak sih? 0 sampai 15 disini ya? 0 sampai 15 kalian harus disini di pulau utama The Town of the Beginnings ya itu harus mutlak kalian harus disini sampai level 15 easy sih level 15 wajib level ini tuh ya disini juga kalian penting banget kalian bisa beli potion kalian bisa beli senjata kalau misalnya kalian emang gak kuat kalian bisa pakai pistol dulu kalian bisa beli disini tuh yang ada tandanya tuh ya kalian bisa beli pistol disini sama siapa nama Mbak Lily namanya Mbak Lily ya kalian bisa beli pistol disini nah ini ya untuk awal-awal bagus sih kalau menurut gue ya awal-awal daripada kalian pakai melek dengan pakai pistol kenapa? karena lebih gampang cuy kalian tembak kepalanya kena critical beberapa kali aja udah mati gitu ya sama kayak bossnya kalian tembak kabur-kabur-kabur aja kabur-tembak-kabur tembak gitu aja sampai level 15 easy karena untuk reset status ya memang bayar sih reset status bayar tapi biasanya biasanya banyak kode-kode dari GPO-nya dikasih untuk reset status gratis jadi kalian disini sampai level 15 di pulau selanjutnya itu Sandora kalian sebenarnya tinggal ikutin aja sih temen-temen ya ikutin si Haku ini Haku ini akan ngarahin kalian ke pulau yang baru yaitu Sandora dan di pulau Sandora kalian leveling disitu sampai berapa ya 25 apa-apa kita coba lihat dulu temen-temen ya setau gue sih apa sampai 40 ya bahkan kita coba kita coba cek dulu temen-temen ya kita langsung aja ke pulau Sandoranya let's go oke temen-temen kita udah sampai di Sandora di pulau Sandora ya ya kalian leveling disini dari kalian level 15 sampai 25 atau mau sampai 30 juga bisa sih sebenarnya tapi 25 lah itu udah cukup banget 25 temen-temen kalau merasa belum kuat ya boleh menguatin disini ya kalau kalian merasa belum kuat di pulau selanjutnya kalian disini dulu sampai 30 gak apa-apa tapi sebenarnya waktu itu gue sampai 25 cukup temen-temen ya kalian harus ngedapetin salah satu item disini penting banget senjata namanya bazooka itu kalian harus dapetin dari ngelawan si ini nih ya mana bossnya ilang ilang bom spawn pak namanya lucu oh ya bener namanya lucu 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 apa lucu 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 oh lucu ya dulu namanya lucu lucu iya lucu iya lucu kan ya kalian tinggal dapetin aja di atas bazooka kenapa kalian harus dapetin bazooka karena item itu penting banget buat kalian nanti kalau mau ngikutin cara gue yaitu farming AFK temen-temen ya so ya kita langsung aja ke pulau selanjutnya ikutin storynya aja temen-temen kalau awal-awal kalian ikutin storynya aja kalian akan disuruh sama dia nih si Rave namanya untuk ke pulau selanjutnya yaitu adalah Shellstown ya di pulau Shellstown di Shellstown itu kita langsung aja ke Shellstownnya baru gue jelasin oke aduh ya oke temen-temen kita udah sampe di Shellstown ya kalian disini astaga gan astaga gaming astaga gaming untuk kita ketiga-tiganya pake pika gaming ya udah gak usah takut gitu kan tiga-tiga tiga-tiga pika so ya di Shellstown itu kalian dari level 25 yang seperti yang gue bilang tadi atau kalau misalkan kalian sampe 30 juga gak apa-apa kalian disini dari level 25 atau 30 sampe kalian level 40 ke atas ya gue sih disini waktu itu sampe 45 kalo gak salah tapi kalo kalian mau 40 juga gak apa-apa gue saran kalian sih dari 25 sampe 40 gue sarannya itu ya kalian bisa ngelawan si ini yang disini ini tempat disini levelnya gampang banget cara-cara-cara paling gampang kalian ke atas sini aja coy nah ke atas udah kalian serangin aja pake yang bazooka tadi boleh pake ya seperti yang gue bilang ya pake range aja gitu awal-awal kalian tembaknya dari sini gitu kan karena yang bazooka ini dia gak akan bisa nyerang kalian kayaknya coba kita coba ya ya diam-diam-diam dia gak akan bisa nyerang kalian kalo disini nah jadi kalian tembak ceder terus kalian sembunyi tembak ceder sembunyi cara paling gampang kayak gitu temen-temen ya kalian ya pinter-pinter kalian gak cara levelingnya lah kalo gue sih kayak begitu gampang gampang banget disini makanya gue waktu itu bisa sampai level 45 atau 50 kalau kalian udah keluar disini 40-45 kita bisa ke pulau selanjutnya nah ini dia temen-temen udah stage udah ya bebas sih kalo kalian mau ngelawan bossnya juga boleh tapi ya dia cuman kasih aksesoris jauh doang dan itu ayam loh ngambar darahnya lumayan loh iya awal-awal lumayan sih lumayan awal-awal awal-awal lumayan kalian bisa ngelawan bossnya tapi buat satu susah sih kalo dia solo ya iya solo iya solo susah ah gue ada gue ada gue ada caranya iya tapi nanti aja itu nanti-nanti iya nanti-nanti itu video sendiri dong tidak boleh dong oh itu video sendiri tidak boleh guys cara gampang melawan boss oh itu video sendiri tidak boleh iya watep kan new content kan iya new content untuk sekarang kita fokusnya apa leveling iya iya di atas kalian bisa ngelawan si Logan itu tapi ya jangan sendiri atau nanti ada caranya nanti gue bikin videonya juga aku mau dong taranya atau mungkin ya atau mungkin atau mungkin si Mochan yang buat ya kalian bisa lihat nanti temen-temen ya so ya kita pindah aja ke tempat selanjutnya temen-temen dari 40 ini menurut gue ini udah threshold ya dimana kalian udah bebas sih kalian bisa naikin disini terus kalo kalian mau mungkin atau kalian bisa pergi ke pulau Zoo di Zoo itu juga bisa atau kalian mau ke Baratie juga bisa atau kalian mau langsung ke Sphinx Island ke tempatnya kayak monyet-monyet itu juga bisa temen-temen ya makanya ini udah tapi kalo gue saranin sih ke ini sih Baratie sih lebih enak sumpah iya betul di stage kedua ini kita ngomongnya stage aja lah ya stage satu tadi yang harus yang harus kalian ikutin sampai level 40 atau 45 itu ikutin aja disini lalu udah stage kita udah masuk ke stage kedua dimana kalian udah bebas sebenernya temen-temen ya kalo gue nyaraninnya daripada kalian ke Zoo daripada kalian laun monyet lebih baik kalian ke Baratie kenapa? kenapa Baratie? yuk kita langsung aja ke Baratie kita langsung biar kalian kepo iya biarkan kepo ayo let's go kita ke Baratie temen-temen oke temen-temen kita udah sampe di Baratie ya nah ini dia Baratie ya tempat gue leveling dari waktu itu gue dari level 45 kalo gak salah sampe believe it or not 150an jujur aja gue sampe 150an kenapa? karena gue AFK gue terlalu males karena disini tuh gampang banget buat AFK temen-temen ya so ya gue akan kasih tau disini kalian cara leveling manual leveling manual yaudah ikutin aja questnya terus kalian kalian bisa liat nih NPCnya tuh gak ada yang keluar jadi kalian bisa tembak aja contohnya contoh ya ini gue pake bajoka misi-misi gue tembak bajoka tapi ati-atih jatuh ya ati-atih jatuh ati-atih jatuh kalian set spawn dulu di atas tuh dia set spawnnya rather unik karena dia di atas ya dari sini juga bisa nih dari sini juga bisa nih dari sini juga bisa sih kalo kalian mau biar gak jatuh ya nah dari sini juga bisa kan tembaknya ceder kayak gitu temen-temen ya cara paling gampang iya udah paling gampang iya sekali apa tiga gitu temen-temen ya jadi kalian bisa leveling disini ini kalo gak salah cuma lima ya man ya satu questnya ya iya satu quest cuma lima deh coba cek kalau gak salah tuh dia cuma lima deh enggak 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 dikit eh tujuh bener ya tujuh ya lapan lapan oh delapan ya oke ya tiga kali lah temen-temen ya tiga kali kayak begini kalian AFK kalian bisa pake tinju-tinju kayak gini ya bisa tinju-tinju kayak gini atau kalian bisa kalo misalkan kalo misalkan kalo udah punya buah iblis ya langsung aja gitu tuh kayak gitu juga bisa atau kalo misalkan kalian punya bazooka seperti gue bilang tadi dapetin aja bazooka yaudah tinggal tembak-tembak kayak gitu kalau misalkan kalian statusnya banyak di di range itu pasti damage-nya sakit yaudah leveling aja disini makanya gue bisa leveling disini sampe 150an ya karena itu karena cara gampang itu temen-temen ya gampang banget easy si easy sumpah easy atau kalo kalian mau lebih gampang lagi kalian beli di atas nih beli fighting style-nya si Sanji ya si Blacklag si Blacklag nah kalian pake party table kick kalo gue gue gak sih karena gue waktu itu kan range kan jadi ya gue gak pake lah tapi kalo misalnya kalian emang dari awal udah melee atau mainnya devil fruit melee sama devil fruit yaudah kalian beli itu aja beli fighting style-nya si Sanji yaudah kayak tadi dari luar tinggal tendang-tendangin kayak gitu temen-temen easy easy banget atau atau kalo kalian mau AFK ya AFK kalo kalian terlalu takut gitu kalian disini takut nih padahal disini juga bisa AFK sih disini kalian AFK tembak aja gitu kan bisa tapi kalo gue kalo gue caranya masuk ke lantai 2 temen-temen gue ke lantai 2 lalu gue tembak pake nah kayak gitu juga bisa temen-temen ya ini karena diserangin aja nih bener-bener bocil-bocil dajol diserangin dong gue gak bisa nyerang dong yaudah gak apa-apa lah atau kalo kalian udah punya devil fruit nah ini lebih enak lagi temen-temen contoh nah tuh kayak gitu ya kalian bisa liat si Logan rendang satu kick aja temen-temen satu kick kena semua itu yang di bawah itu kena semua makanya itu tempat AFK paling enak tapi jangan kasih tau developer ini harus di fix jangan keluar coba jangan keluar nah ini kan pada ke kita tuh ya kan kalian bisa langsung aja light kick tuh kayak gitu aja udah AFK-in bisa yang api iya pake yang api juga bisa bahkan pake mero bisa pake bom bisa iya pake mero bisa kayaknya hampir semua devil fruit bisa sih barrier aja bisa loh gue pernah coba temen-temen jadi kalian pake barrier aja bisa ya kalian leveling disini dari level 40 atau gak 45 sampe terserah kalian yang mau sampe max disini juga boleh sih kalo kalian mau males gitu kan aduh aku males nih aku AFK aja lah tapi lama bisa tapi lama bisa tapi lama temen-temen ya kalo gue nyaran sih ya 105 110 120 itu udah lah cukup lah udah karena udah mulai seret kalo udah level segituan ya itu gue tembus sampe 150 karena gue emang males aja soalnya untuk level untuk di tempat leveling selanjutnya sebenernya kalian bisa di zoo atau kalian bisa di Arlong atau kalian bisa dibagi di tempatnya Orange Town itu juga bisa tapi sekali lagi kalo gue sih nyaraninnya udah di tempat ini aja tempat paling enak untuk leveling temen-temen ya paling enak udah disini aja oke temen-temen untuk tempat leveling selanjutnya kalo kalian udah kelar disini mungkin kalian level 100 105 atau mungkin 120 tempat selanjutnya adalah Sky Island temen-temen ya tapi untuk ke Sky Island kalian minimal harus level 100 ya bener gak sih 100 100 apa 105 ya kalo gak salah 105 105 ya 105 sengit gue 105 sih 12 135 gitu lah 105 ya 115 kalian udah bisa ke Sky Island so ya kita langsung aja let's go ke Sky Island let's go oke temen-temen ya ini dia Sky Island ya kalo kalian baru pertama kali dan kalian gak ngerti cara masuknya kalian harus cari pusaran air yang kayak begitu temen-temen ya cari pusaran air yang kayak begini pake kapal kalian secepat mungkin naik ya naik udah naik sampe ke atas sini deh atau kalian lompat aja Gepo kalo kalian punya stamina ya stamina kalian kalo gue sih 500an kayaknya udah cukup ya untuk lompat Gepo gitu ke atas sini ya tapi ya gue lebih nyarin pake kapal aja naik gitu lebih gampang so ya kalian leveling disini ini straight forward sih kalian leveling disini dari level 105 kalo gak salah 105 105 apa 110 gitu gue lupa ya pokoknya disini kalian 105 lah 105 itu sampe kalian 160 kalo gue ya sampe 160 tapi karena gue waktu itu udah sampe 150 jadi gue disini cuma leveling 15 level sampe 175 kelebihan itu juga sebenernya tapi kalian udah bisa 160 udah cukup ya ini kenapa belum render BTW ya tolong nah udah iya belum render bener-bener ya kalian ke atas ini aja nih kalian bisa kesini levelingnya kalo gak salah ke atas sana ya eh awal-awal kemana sih kan kalau mau set spawn disini set spawnnya enggak yang paling awal yang harus kita lawan oh ya sebelah sana ya sebelah kanan ya kanan dulu kanan dulu oh ya sebelah sana dulu temen-temen jadi kalian masuk ini kesini dulu nih nah ini kalo gak salah level 105 coba deh level 105 105 kan ya iya 105 kalian mulai disini 105 itu pokoknya kalian leveling disini sampai 160 lah bukan disini doang ya enggak disini doang jadi kalian bisa pindah nanti ke atas sana ya guardian sky guardian castle dimana sky guardian castle disini kalo gak salah ya guardian castle kalo gak salah disini deh ya kan ya di castle tuh eh bukan 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 ini apa ya ini kenapa gak ngerender sih astaga iya bener nih castle nih iya itu pak gak ngerender aja bener-bener ya kalian kesini leveling juga lalu kalian bisa lawan enel disebelah sana temen-temen pokoknya intinya kalian disini sampai kalian level 160 atau bahkan lebih kalo kalian mau gak salah gak apa-apa karena disini ada cara afk juga temen-temen gue tuh pasti kalo gue temen-temen ya gue selalu cari cara aduh kalo bisa afk afk aja lah gue males anjir dan caranya adalah di sky guardian ya temen-temen ya jadi ini minimal level berapa coba wan minimal level berapa coba disini emm gak bisa dilihat pak gak ada minimal sih kalo mau afk ya temen-temen ya bener juga gak namanya afk gitu kan afk kalian gak perlu quest cuy jadi kalian naik aja langsung ke lantai 2 disini kalian tembakin boss yang ada di atas kayak gitu udah itu bossnya akan diem ke atas tuh 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 perdatangan perdatangan udah kalian tinggal tenang lagi kayak gitu itu cara gue afk juga sih yang di bawah 110 oh yang di bawah 110 oke ya kalo gue sih tembaknya ke atas jangan ke bawah ya tembaknya ke atas kalo ke bawah kayaknya kejauhan deh kayaknya kayak atas kayak ikutin juga kayak gitu aja temen-temen sampe disini gue waktu itu afk sampe 200an lebih kalo gue ya itu kalo gue tapi kalo kalian males males afk kalian bisa manual disini sampe 160 seperti yang gue bilang tadi ya tuh kalian bisa pake bisa pake gituan juga kalo kalian punya devil fruit atau kalo kalian gak punya devil fruit sama sekali yaudah tembak seperti yang gue bilang tadi tembak aja bajuka aja udah bajuka karena ini kan meledak dan bisa tembak dari bawah jadi enak betul pake makanya ini bajuka nih penting banget temen-temen ya tapi kalo misalkan ah ah non help berhariu gila rusuh banget sumpah rusuh banget rusuh minta ampun temen-temen tolong ya seperti yang gue bilang tadi bajuka penting banget tapi disini kalian bisa ngedapetin yang lebih bagus lagi temen-temen namanya burn bazuka dan itu lebih bagus lagi jadi kalo kalian mau dapetin itu dapetin aja cara dapetinnya gimana cek youtube ya cek youtube cek google yaudah ada semua tapi karena gue baik gue kasih tau deh caranya kalian harus pergi ke tempatnya si eee enwo eneru ya si eneru di atas sini nih nah kalian disini ya nah ini nih kalian bisa set spawn disitu dan kalian lawan yang ada disitu siapa namanya gue lupa bruno kalo gak salah bruno kalian bisa disini nah ya kalian bisa dapetin burn bazuka disitu temen-temen ya leveling juga disini sama pokoknya kalian level disini sampe 160 udah itu doang setelah level 160 ini udah lebih gampang lagi temen-temen karena kalian udah lebih bebas lagi daripada sebelumnya kalian bisa afk kayak gue bisa sampe level 200an atau kalian bisa mau langsung mulai sebis juga bisa kenapa karena sebis tuh ngasih levelnya tuh gede banget ya gak sih gue tanya nih buat para pemain-pemain yang udah dari dulu dari 250 kan sebelum update yang ketiga ini update kedua cuma sampe 250 maxnya temen-temen ya sampe ke 325 yang max terbaru itu gue gak leveling di tempat baru sama sekali gue pake cara sibis itu doang temen-temen pake sibis doang makanya kalo kalian mulai mau dari 160 mau langsung sibis boleh boleh banget tapi pastikan pastikan kalian punya temen buat ngebantuin please kalo kalian sendirin jangan mati tolong ya tolong jangan jangan apa ya blaun-blaun amat lah si bis itu kuat loh tolong ya temen-temen ya tolong sibis itu kuat jadi kalian kalo solo lebih baik jangan tapi bisa sih sebenernya solo juga dari jauh kalo kalian udah punya devil fruit kalo udah punya devil fruit tapi kalo belum punya lebih baik jangan dan dapetin devil fruit itu oh my god oh my lord dapetin devil fruit itu susah saya sampe beli devil fruit notifier infinit imagine dan belum malik model sampe sekarang imagine gue belum dapet logia satupun temen-temen sumpah belum dapet satupun walaupun gue udah punya devil fruit notifier ya karena emang gue cara main sih ya ini kenapa jadi bahasa itu dah so ya kalian 160 kita bisa pindah ke tempat selanjutnya tadi yang gue bilang kita udah masuk ke stage ketiga temen-temen ya dimana kalian bener-bener udah bebas udah bisa sibis udah bisa afk sampe max juga kalian bisa sebenernya gitu tapi kalo gue kalo gue cara gue dari 160 itu gue ke gravito fort karena di gravito fort ada tempat leveling yang lebih enak lagi menurut gue temen-temen ya nah kalo kalo kalian mau ngikutin cara gue lebih baik kita ke gravito fort dulu temen-temen ya let's go kita ke gravito fort dulu temen-temen ya oke temen-temen so ya kita udah sampe di gravito fort ya si logan baru saja ngomong kalian disini dari level 160 sampe 190 itu yang normal tapi kalo gue ya seperti kalian tau gue tidak normal ya gue gak leveling sampe segitu gue leveling disini sampe max waktu itu sampe 250 masuk kemana sih masuk kemana sini ya ya gue disini sampe max waktu itu waktu itu kan maksimen 250 dan ya gue leveling disini sampe max ya temen-temen di bawah sini bukan di anak buahnya gravito bukan disini langsung ya jadi kalian ngomong sama si Mishka Mishka yaudah kalian tinggal ikutin aja kayak begini itu gue disini sampe mentok caranya temen-temen why because it's easy man kalian bisa pukul-pukul gitu pukul kalian bisa ya pokoknya aduh santui dong bos buset dah ya nih gampang banget kalian tinggal ya ulti MC gaming gitu gak sih MC gaming disini temen-temen ya ya kayak gitu easy-easy banget sumpah easy banget sumpah easy gaming disini gue sampe mentok temen-temen kalo kalian mau tau dulu gue disini sampe full dan itu kalian cuman 1 kali bener gak sih 1 kali quest ginian deh coba cek deh itu ada berapa mob tadi ya banyak ada 6 ada 6 iya setau gue eh gak gak 2 kali jadi kalian lawan ini ambil questnya nge-wipe 1 kali abis itu kalian wipe sekali lagi itu udah kelar questnya jadi kalian bisa ambil lagi wipe lagi ambil lagi wipe lagi ambil lagi wipe lagi itu gue disini sampe mentok waktu itu sampe 250 ya karena waktu itu gue udah 200 lebih jadi ya sekitar 50 levelan lah disini tapi kalo kalian gak mau ngikutin cara gue sampe mentok disini kalian bisa dari level 160 disini sampe kalian level 190 temen-temen ya abis kalian 190 kalian bisa pindah ke Fishman Island temen-temen ya bisa pindah ke Fishman Island so ya ini sekarang kita akan pindah aja ke Fishman Island sekalian gue akan ngasih tunjukin ke kalian gimana cara ngelewatin labirin ya karena labirinnya tuh susah-susah gampang sih sebenernya ya saya langsung aja eh by the way disini bossnya itu gravito kalo kalian mau ngedapetin hoverboard atau kalian mau ngedapetin gravito cape atau kalian mau ngedapetin gravito blade ya itu disini juga silahkan tapi kalo gue mendingan kalian ya leveling dulu lah leveling dulu sampe mentok baru kalian dapetin senjata-senjatanya boss temen-temen ya jadi ya kalian disini sampe 190 atau kalo kalian niat males gitu kan ke tempat Fishman karena kalo gue waktu itu males karena ada labirinnya ribet gitu kalo sendirian aduh gue gak apal-apal udah lah gue leveling disini aja dan lebih gampang juga gitu kan cuman dua kali terus kelar gitu ya kalian dari 190 gue sampe 250 waktu itu disini ya jadi wah jadi sampe mentok lah waktu itu mentok cuma 250 tapi kalo sekarang udah 325 kalian disini sampe 250 juga masih boleh kalo kalian mau atau kalo gak mau yaudah ke Fishman Allen yuk let's go kita ke Fishman Allen let's go oke temen-temen so ya kita udah sampe di Fishman Cave ya temen-temen ya gue ngulang 3 kali tolong ya disini tolong sorry emosi temen-temen karena gue ngulang 3 kali disini dengan hal yang goblok gitu bisa dibilang kayak gitu ya orang terganteng saya iya betul oh ya by the way gue disini udah gak sama Logan karena ini udah ya ngulang jadi disini gue sama Bang Artes orang terganteng lebih baik gitu ya iya dari Logan jadi ke Artes yang ngomong agak gak agak ntar ngambak Logan gak mau kerja sama gue lagi jangan gini dari yang gak ngomong dari yang gak bacak banget oh ya oke so ya untuk di di Fishman Cave ini ya gue males banget kenapa ya kalian harus ngelewatin ya labirin-labirin gak jelas seperti ini ya so ya ayo Wan kita langsung aja eh oh iya oh iya by the way oh iya by the way anjir kapal gue rusak by the way by the way kalian mesti pake bubble-bubble kayak gini temen-temen ya ini kalian beli sama si Bird ini hargi 2000 kalau kalian mau ngelewatin labirin harus ya harus kecuali kalian Fishman mungkin bisa kalian gak tau lah nah di bawah itu banyak Hiu jadi kalian mesti hati-hati dan ini bubble kalian ada kayak threshold damage-nya jadi kalau misalkan diserangin mulu dia hancur lama-lama jadi sebisa mungkin kalau ada Hiu langsung bunuh aja temen-temen ya so ya kita langsung aja tiba-tiba bang artes DC guys kena mati lampu kalian atau apa yaudah oke temen-temen kita langsung aja ke Fishman Island ya ayo Wan tolong bimbing aku ya kalian ikutin ya temen-temen pelan-pelan temen-temen ya pelan-pelan kalian ikutin aja oke karena ini jalannya lumayan rumit kalau kalian dapal harusnya gak sih tapi karena kalau kayak gue otak gue otak udang guys jadi ah kan? gak tau kemana nih oh ke sini nabrak gue tadi nabrak baru cuma pak internet bagus baru tempe PS dengan gameplay DC nah iya gak gitu ya paling ini sih ini kemana Wan? paling tidak stabil itu eh hiu hiu hmm tembak kemana Wan? kemana nih? oh ke sini nah ke sini abis itu nah iya bener-bener ke sini sebenernya sih gampang-gampang susah sih temen-temen ya kalau udah di luar otak mah enak iya kalau kalian dapal udah gampang sih cuman kalau kayak gue gue kan orang emang ya ingatan gue pendek kayak dori gitu temen-temen ya belum guys udah 15 tahun lebih tepatnya komen di bawah hashtag Vincent oh my god hashtag Vincent enak dong ya kalian disini leveling dari 190 terakhir kalian dari di Gravito sampai kalian 260 temen-temen ya tapi kalau gue secara pribadi gue tidak mau disini kenapa? karena satu itu alasannya si yang tidak jelas-jelas itu tadi ya gue paling males ya bukan otak udang apa? itu labirinnya gak jelas kenapa gak dibikin kayak block shoot gitu loh dibikin kayak block shoot tinggal nginjek langsung masuk kesini kan lebih enak lebih enak kenapa harus ada labirin gak jelas so primitive iya gak terlalu advance bener bener ya oke ya kalian disini bisa ada dua boss ini kalian bisa ngelawan si Ryu dan kalian bisa ngelawan si Neptune juga si boss terdajul ya paling ngeselin nih boss-boss ini by the way ada cara gampangnya juga ya man ya udah mulai udah muncul loh iya kan iya loh iya udah tadi kan kita udah ya ada cara gampangnya temen-temen tapi tapi sebenarnya bener-bener 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 caranya caranya nah itu kasih tau kasih tau cara dapetin Trident dengan cara cepat komen gak cuman gak cuman Trident doang sih sebenarnya semua boss ada cara gampangnya ya ada triknya lah ya nah itu pokoknya ada satu trik yang gue bisa sebar sekarang nah itu apa tuh cari temen gak jangan main nah gue tau loh sendirian kan cari temen-temen nah cari temen temen-temen itu udah paling bener sih cara gampang ngelawan boss tips pertama cari temen udah itu paling bener jangan 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 wibu-wibu sendirian di kamar itu temen-temen jangan ya oke ya kalau kalian udah udah sampai 260 kalian bisa langsung aja pindah ke tempat selanjutnya ke tempat terakhir yaitu di Marineford yang ada Whitebeard temen-temen ya di update di update 3 kemarin cuy ya pokoknya di tempatnya Whitebeard lah atau kalau kalian males kalian udah merasa aduh 190 nih dari 190 yang di Gravitoport aduh gue udah males nih farming kayak gini gak jelas udah kalian bisa langsung Sibis juga bisa temen-temennya karena gue juga jujur aja gue udah 250 itu sampai 325 Sibis gak wong gue dari gue dari dibawah 100 sampai 250 Sibis iya tuh Sibis tuh udah paling gampang sih tapi sekali lagi cari temen jangan sendirian bener ya Bang Artes ya bener cari temen Sibis sendirian juga bang iya bang bantuin kamu kembali cari temen apalah media atau gak The Matter The Matters boleh minta tolong gak kenalan yuk kenalan kenalan gitu ayo kita main bareng tapi jangan nge-gayu udah jangan SKSD apalagi sama VPV sama Farah gitu oh jangan nanti nanti udah 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 oke let's go temen-temen untuk tempat selanjutnya kita langsung aja pergi ke tempatnya Whitebeard temen-temen kita disitu udah gak sama Bang Artes kita sama si Logan oke bye bye kita ketemu di Logan Logan 6 oke temen-temen kita sudah sampai di pulau terakhir kalian untuk leveling yaitu adalah di Marineford yang terakhir ini namanya Marineford G1 temen-temen oh iya pastikan kalian juga beli ininya ya apa namanya eternal pose nya ya untuk kalian gampang untuk traveling dari antar pulau kayak gitu so ya kalian leveling disini dari level 260 sampe mentok udah udah se easy itu se easy itu kalian levelingnya di atas itu jangan yang jangan yang makin gini ya temen-temen jangan jangan lawan gituan ya jangan lawan gituan kalian levelingnya disini aja nah disini aja sampe kalian mentok ya nah ikutin aja ikutin aja questnya disini kalian sampe mentok pokoknya ya atau enggak di elo island oh iya bener atau enggak di elo island bisa itu lagi event temen-temen ya kalian bisa ngelawan kelinci kelinci juga bisa dan itu lumayan seksinya tapi kalau kalau itu event udah gak ada ini kan kita itu namanya event nanti bakal gak ada kan kalian levelingnya disini aja temen-temen dari 260 sampe mentok sampe 325 ya tapi kalau misalnya kalian gak mau gitu males terlalu males di Marineford udah paling gampang si bis ikutin aja cara gue si bis temen-temen ya lawan si bis tapi pastikan kalian sama temen kalian bawa temen kalian kalian ke elo island dan kalian lawan si bis gue kira si bis beneran anjir karena si bis ini bener-bener kalian bener-bener ada 2 sombong ntar gue dapetin nyatin aja gue belum dapet btw bener-bener anjir kalian tuh kalau udah punya si bis gg gaming anjir bisa bisa afk anjir afk farming anjir so ya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini leveling guide dari level 0 sampe 325 max ya eh by the way kalau kalian mau ikutin cara gue si bis itu nanti gue akan bikin videonya khusus gimana cara farming si bis temen-temen tapi ya komennya di bawah mau mana duluan mau cara gampang lawan boss eh cara gampang lawan boss mochan ya yaudah itu mochan atau kalau gue itu cara gampang oh itu gue aja yaudah kalian bisa tulis di bawah di komen mau yang mana dulu mau cara gampang untuk lawan boss atau cara gampang farming si bis ya temen-temen ya komen di bawah mau yang mana duluan cuy so ya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat mochan thank you buat Logan udah temenin gue bantuin gue untuk nge-navigasi karena gue suka kadang-kadang lupa oh gue leveling dimana ya karena jujur aja gue gak mengikuti apa yang gue bilang tadi ya gue tuh kayak AFK eh udah berlebih aduh yaudah gue baru ikutin terus gue AFK lagi aduh berlebih lagi baru langsung langsung lawan si bis eh mentok tau-tau tapi ya kalau kalian mau ikutin cara gue juga ya gak apa-apa itu bisa bisa banget yang tadi gue bilang itu bener banget itu bener banget emang biasanya juga orang leveling kayak begitu ya cara gampangnya gitu ya so ya itu aja untuk video kita kali ini temen-temen thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir like jika kalian suka video ini dislike kalau kalian gak suka dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen bye-bye bye-bye ciao bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax